Bapak Baharudin Yusuf Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pasalnya tiga Presiden pendahulunya dimakamkan di Solo, Jawa Tengah, serta Jombang dan Blitar, Jawa Timur. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, adalah Presiden pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau dimakamkan di sebelah makam istrinya, Ainun, berdampingan di slot 120 dan 121. Sementara itu, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang wafat pada 21 Juni 1970 dimakamkan di Kelurahan Bendogrit, Kota Blitar, Jawa Timur. Makam Soekarno berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang wafat pada 27 Januari 2008 dimakamkan di Komplek Astana Giribangun di Lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang wafat pada 30 Desember 2009 dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Makam Gusdur berada di sebelah utara pusara kakeknya yang merupakan pendiri Nanatul Ulama, Kiai Haji Hashim Ashari. Sampai jumpa di video selanjutnya.